Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, jumpa lagi di channel youtube saya. Nah, hari ini saya mau masak dengan beberapa bahan. Nah, bahannya sudah saya persediakan sebelumnya. Di sini saya menggunakan kol ya. Nah, ini 3 lembar kol dan ini saya sudah cuci bersih. Dan ada juga wortel dan 4 buah buncis. Nah, untuk wortel dan buncisnya sudah saya iris-iris seperti ini. Dan di sini saya juga menyediakan sosis ya. Nah, untuk sosis ini saya menggunakan 2 buah sosis dan saya sudah potong-potong seperti ini. Dan ini juga ada 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa untuk menikmati loncengnya juga. Terima kasih. Di sini saya mau goreng bawang putih dan bawang merahnya terlebih dahulu. Dan ini saya goreng sampai benar-benar harum. Setelah harum seperti ini, saya masukkan sosisnya. Dan ini saya aduk-aduk tata kembali. Di sini saya masukkan buncis dan wortelnya. Dan jangan lupa untuk diaduk-aduk tata kembali ya. Saya masukkan kohl yang sudah saya cuci bersih tadi. Dan ini saya masukkan semua. Dan ini jangan lupa untuk diaduk-aduk rata. Saya tambahkan 1 sendok teh ladaku. Dan 1 sendok teh penyedap rasa dan jaram. Dan di sini saya tambahkan air sekitar 50 ml. Nah, ini saya aduk-aduk rata kembali sampai bumbunya itu menyatu dengan sempurna. Dan ini saya biarkan airnya sampai benar-benar mendidih ya. Airnya sudah mulai mendidih seperti ini. Artinya, sayurnya sudah mulai matang. Dan ini jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Jika rasanya pas dan sesuai dengan selera. Ini siap untuk disajikan. Oke, ini sudah jadi. Oseng, wortel, buncis, dan kolnya. Dan sangat menggugah selera ya. Pastinya resepnya sangat simpel banget dan sangat sederhana banget. Dan sampai di sini dulu video saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Agar kalian tahu video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.